Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bro di channel sunu kuat kali ini saya akan berbagi tip gimana cara mengiringkan merpati lagi ya bro ya karena ini kebetulan ini merpati teman saya bro ya ini merpati teman saya masih piyik piyik kelar satu ya bro ya kelabu asap atau kelabu apa ini ya bro ya ini masih piyik kelar satu kata teman saya suruh dijodohin sampai giring ya teman-teman ya ini saya mau awal mula mau saya jodohin ini ya ini merpatinya masih agak-agak liar teman-teman karena ini masih agak liar kemarin waktu disini kan udah udah hampir empat harian lah di rumah saya lah kalau enggak lebih malah udah saya mandiin tapi udah mandiinya baru tiga hari ya teman-teman ya tiga hari bertuntut udah saya mandi ini teman-teman merpati udah agak bandol atau berancah ya tapi belum berancah banget teman-teman kalau dikasih celan kadang mau pekur kadang enggak teman-teman ini posisi baru mau saya jodoh ini teman-teman saya mau menggunakan trik dengan cara saya ntar taruh di kandang ini lah ya kandang istilahnya dongdang atau kandang burmerpati ya teman-teman ya ntar saya taruh disini dulu ceweannya ntar saya ambil cewean ceweannya juga udah agak leceh tapi belum leceh banget teman-teman ntar saya taruh disini dulu juga sebelahan biar saling kenal ya teman-teman ya ntar saya di taruh kandang begini tetap dikasih makan dan minum sampai tiga harian lebih lah ya ibaratnya biar kenalan dulu ntar udah saling mengenal ntar baru saya masukin ke kandang yang ada stongnya ya teman-teman ya ini merpatinya ya kelabu asap masak silomas lar satu ya teman-teman ya ini posisi merpati udah agak bandol tapi belum bandol saja atau berancah tapi belum perancah banget teman-teman sekarang kita langsung aja taruh sini ya teman-teman ya ini maaf nih teman-teman malah ada kucing bentar ini ya langkah pertama saya taruh disini dulu yang cowan ya teman-teman ya ini yang cowan pilih kelar satu sekarang saya mau ambil ceweannya ya teman-teman ntar saya taruh disini lagi juga ntar sebelahan gini ya biar saling mengenal ntar ditaruh begini nyampe tiga harian teman-teman tetep dikasih makan dan minum ya ntar udah saling kenal ntar baru saya taruh kandang yang ada tongnya ya teman-teman ya sekarang saya mau ambil ceweannya dulu bro ini teman-teman saya mau jodohin dengan merpati cewean kelebu ini ya teman-teman ya matanya jilomas ini udah rampas piyik mau rampas dua kali ya teman-teman ini udah rampas piyik ini kebetulan merupatinya udah agak leheh tapi belum leheh banget teman-teman ini juga buat keberan lumayan enak teman-teman oke sekarang saya langsung aja masukin sini ya bro coba ini bekur gak ini teman-teman udah agak mau bekur ya tuh tapi masih malu-malu ini sekarang mau saya taruh sini teman-teman oke udah saya taruh sini ya teman-teman ya ini ceweannya dan ini cowoknya ya ini ditaruh kandang yang begini nyampe tiga harian ya teman-teman ya ntar kalau udah tiga harian baru saya taruh di kandang yang ada tongnya teman-teman ya oke lanjut lagi videonya besok lagi bro mantap oke teman-teman ini saya ngelanjutin video yang jodohin merpati piyik teman saya ya kemarin yang piyik lar satu ya teman-teman ya dari awal kemarin kan saya menggunakan kandang puri ini ya teman-teman ya yang cowok saya taruh sini dan yang cewek saya taruh sini ini berlangsung udah nyampe empat hari ini teman-teman ya kemarin kan saya tiga harian lebih lah ya ini empat hari ini sekarang nyampe hari ini empat hari teman-teman menurut feeling saya ini udah jodoh teman-teman karena ini kadang bekur ini kadang mantuk-mantuk ya teman-teman ya jadi emang merpatinya yang cewan kemarin kan udah agak leceh ya tapi belum leceh pati yang ini juga agak berancah tapi belum berancah banget teman-teman karena ini juga ya gelapu asap masih agak iliar kemarin ya teman-teman dan waktu kemarin saya awal mula mau ngejodohin awal mula ditaruh di sini cowok ceweknya sama teman-teman kumpama mau ikutin saran saya dimadihin dulu ya waktu kemarin itu maksudnya ya waktu sebelum ditaruh di kandang purini ya kalau yang cowok kan udah saya mandiin udah nyampe tiga hari kalau yang cewek juga sebelum leceh atau sebelum ya sebelum leceh itu temen-temen ya saya juga sudah sering saya mandiin ini yang cewek dan bagi teman-teman sebelum di taruh di sini di kandang merpati ini sama teman-teman dimandiin dulu ya yang cowok sering dimandiin dulu sebelum ditaruh di sini ya yang cewek juga ya temen-temen dan ini kan udah keempat harinya teman-teman sekarang mau saya masukin ke kandang yang ada tongnya ya temen-temen ya sekarang glass go sekarang mau saya ambil ya temen-temen ya pinggir kelar satu masih ya pinggir kelar satu ini yang ceweknya sekarang kita masukin ke kandang yang ada tongnya ya temen-temen ya ini temen-temen ya kandangnya ini ya temen-temen ya kandangnya ini ya sekarang yang cowok saya masukin dulu tuh yang cowok ya temen-temen ya aduh maaf ya kandangnya agak gelap itu mengukurkan temen-temen tuh ya tuh udah jodohan temen-temen tuh kayaknya kayaknya sih ya coba ini ceweknya ceweknya saya lepas nih ya temen-temen ya Tuhan ceweknya udah mantuk-mantuk ya temen-temen ya coba saya lepas tuh temen-temen udah jodoh kan tuh tuh ya udah jodoh nih temen-temen temen-temen ya udah positif jodoh posisi pengenalannya nyampe empat harian posisi udah jodoh ya temen-temen ya Oke lanjut lagi videonya besok ya temen-temen ya besok mau saya mandiin semoga cepat giring ya temen-temen ya Oke lanjut lagi videonya besok lagi temen-temen oke Bro sekarang saya mau lanjutin pikiran kemarin ya yang lagi saya jodohin sampai giring kemarin kemarin kan udah saya taruh di gandang yang ada tongnya yang waktu kemarin kan udah saya perkenalan di gandang gondang merpati ya kemarin kan udah ditaruh di sana di gandang yang ada tongnya sekarang mau saya ambil dan saya mandiin bro let's go tunggu hmmm dari yang cowok tidak berdua oke sekarang mau saya mandi ini ya temen-temen ya ini yang cowok dan ini yang cewek sekarang saya mandi ini yang cowok dulu ya selamat menikmati 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 ini teman-teman ya ini yang cowok ini yang siapa ya ntar tidak taruh di kandang yang ada tongnya lagi dan lanjut lagi besok ya bro ya besok udah giring apa besoknya lagi ya bro ntar kalau udah giring saya video lagi bro ya bro saya masukin lagi kandangnya ini oke teman-teman sekarang saya mau melanjutkan merpati yang saya menjogokkan merpati pikir setelah satu dari awal sampai akhirnya temen-temen yang ini yang terakhir ini yang terakhir kalian kemarin kan udah saya mandiin dan udah saya jemur dan udah saya taruh lagi di kandang yang ada tongnya ya bro dan ini setelah dijemur ini dua hari ini bro sekarang kita langsung aja coba ya berkandinya udah giri keket apapun ya bro ya sekarang langsung aja habis let's go ini karena tempatnya gak jauh teman-teman ini teman-teman yang cewek ini posisi kayaknya udah diri ini teman-teman sekarang kita mundur aja sini ya kita panasin oh ini ini ada di teman-teman ini teman-teman tuh tuh giring ya teman-teman ya cuma masih agak takut ini saya yang ngejodohin dari awal bener-bener ini merupakan juga tadinya agak liar ini ya yang telah berasap nih cuma masih agak kekur teman-teman karena ini giring perdana ya tapi kalau dipanaskan panas bagian teman-teman nih nih sekarang udah giring ya teman-teman teman-teman mau ya teman-teman ya tuh bro oke oke cuma masih agak pekur ya teman-teman ya karena memang ini giring perdana coba kita panasin lagi sama ini nih yang disini nih harus dipanaskan tuh ya kirinya teman-teman tuh teman-teman tuh tuh lihat tuh tuh ya coba kita mau ya udah giring ya udah giring ya oke teman-teman cukup sekian dulu video dari saya yang menjodohin penyiklar satu dari awal sampai giring kayaknya teman-teman ya oke jangan lupa like comment dan subscribe channel lon 4 mantul hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton